Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Abta Channel Kali ini saya akan membagikan sebuah tip ya bagaimana caranya memilih ikan induk komet yang bagus untuk teman-teman yang kepingin usaha tentang perikanan khususnya di ikan air tawar ya ada baiknya bisa mempertimbangkan untuk usaha ikan komet sebelum kita mulai usaha seharusnya kita juga harus mencari tahu dulu atau belajar dulu bagaimana caranya berternak ikan khususnya ikan komet untuk kali ini Abta Channel akan membagikan sebuah tip bagaimana caranya memilih indukkan ikan komet yang bagus tapi sebelumnya jangan lupa bantu Abta Channel ya like, share, and subscribe agar Abta Channel bisa berkembang oke, kita langsung saja kembali ke ikan komet untuk pemilihan ikan komet yang bagus untuk buat induk kita ambil pertama-tama dari warnanya dulu ya, untuk warna kita ambil yang merah merah ya, merahnya merah dua jangan sama, jangan yang merah jangan yang merah apa putar ya jangan yang seperti ini ya ini kan warnanya kuning ya ini kurang bagus untuk induk untuk indukannya bagus kita ambil yang warnanya kajam-kajam ya dan jangan satu warna kita cari warna yang bervariasi yaitu merah sama putih ya ini ada kombinasi warnanya jangan yang satu warna polos merah atau putih kita ambil contoh-contoh ikan-ikan yang bagus buat induk yang merah-merah sekali ya ini warnanya ini bagus sekali merah sekali ya putihnya juga bagus nah ini bisa ini warnanya bagus sekali ya merah merahnya kajam, tebal merahnya ya jangan kita memilih ikan komet yang warnanya mudah karena nanti berhubungan dengan anakan ikan kometnya ya karena kalau indukannya kurang bagus nanti warna anakan kometnya juga kurang bagus karena kurang merah karena warna sangat menentukan ya untuk harga jualan komet warnanya kuning juga harga jualan biasanya tidak kurang bagus untuk yang kedua kita lihat bentuknya untuk ekornya ya kita jangan sampai memilih ikan komet yang ekornya tidak panjang kita harus mencari nah ini besar ini kalau seperti ini buat indukannya juga bagus karena ekornya ini jadi kurang panjang jadi sebenarnya termasuk selain ini semua ini kurang panjang kita cari yang lebih baik ini kekuatan karena memang salah perlukan bagaimana kita panjang ini saya punya panjang jadi ini selainnya ini bagus ini bagus ini bagus ini bagus oke ya kita cari yang bagus lagi ini ini bagus dari ini kalau saya mengarah sekali ini sampai boleh juga panjang sekali untuk yang ketiga kita cara-cara membedakan ikan komet jantan dengan yang betina sebenarnya sangat mudah sekali ya kita tinggal pegang pipinya ya kalau pipinya kasar biasanya itu jantan kalau pipinya kasar biasanya itu jantan dan untuk yang betina biasanya itu halus pipinya di samping pipinya bisa kita pencet bagian anusnya yang bisa kalau yang jantan cari jantan ini ini kalau yang jantan ini biasanya keluar kairan putihnya ya bisa akhirnya memang sedikit sekali ya ini ciri-ciri komet jantan ya memang bodinya juga agak langsing untuk yang keempatnya kita cari yang betina sekarang bisa beda yang betina-betina kalau yang betina sudah sangat-sangat mudah sekali ya karena untuk hidup komet biasanya ini ini ciri-ciri komet yang lebih berarti ini ciri-ciri kolom digunjukkan Komen petina Terutnya sangat-sangat Karena isinya ini Oke Ini lagi Ini bisa ini Cepat petina Siap Siap Kalau untuk pemijahan Perbandingannya itu Satu banding dua Jadi satu petina Satu catan Enggak Satu petina Dua catan Satu petina Satu catan Satu petina Dua catan Untuk perbandingan Karena catan Ketinanya Karena ini Sebenarnya Ambil sama Sama ikan 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 emas Ikan koi Ikan koi Ikan koi juga biasanya Dua banding satu Kalau ikan komen Memang harus Banyak Pertanyaan Untuk proses pemijahannya Untuk pemijahan Untuk pemijahan Cukup satu malam Sebenarnya Komen juga Menyol Biarnya Hampir Bajit Dianya Ada yang pakai Cengodok Ada yang pakai Paranek Terus ada yang pakai Hidup Waktu penentasan Berapa hari? Waktu penentasan Biarnya Tiga hari Baru menetas Nanti diangkat Diangkat Hidupnya Enggak Kalau di Bap Kalau pemijahannya Dibak Kalau Kepala atau plastik Itu tidak perlu Diangkat Tapi kalau Budak Melentas Baru Sambil diganti Airnya Kalau Biarnya Biarnya Sehabis Melor Biar Kalau Biar Biar Putih Ini yang keluar Keluar Putih Langsung Dih Nanti Nanti Kalau sudah Melentas Biarnya 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 Cepat Dih Sudah Meluat Hidup Harus Langsung Dih Biar Terserah Perbandingan Yang penting Dua Banding Satu Yang Mau Berapa Ratus Ekor Pungsi Yang penting Berbandingan Dua Jatan Satu Petina Nanti Akan Penetapan Itu Akan Maksimal Karena Kalau Satu Banyak Yang Menetas Jomblo Pemisah Pemisah Itu Tadi Sedikit Tip Dari Aftar Channel Barangkali Ada Teman Teman Yang Mau Usaha Atau Mencoba Gulidaya Ikang Komet Coba Ikuti Tip Tip Saya Siapa Tahu Bisa Bermanfaat Dan Bisa Berguna Bagi Teman Teman Semua Oke Mirsa Sampai Disini Dulu Mulai Bingung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mirsa Do Bisa Mujur Sampai Bisa Bisa Terima kasih.